Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya Adri official nah di video kali ini saya ingin membuat video pembahasan yaitu mengapa video kita itu lama dimonetisasi ya tapi sebelum saya mulai video ini saya ingin ingatkan kepada kalian semua agar kalian subscribe channel youtube saya di bawah ini klik notifikasi loncengnya agar kalian bisa berlangganan terus dengan channel ini nah jadi kalau saya mengupload video terbaru kalian akan tahu kapan saya menguploadnya oke jika sudah langsung saja kita mulai video pembahasannya oke kita kembali ke topik yang tadi kenapa channel kita itu bisa lama dimonetisasi ya nah jadi buat kalian para youtuber yang melakukan peninjauan saya ingin memberitahu sedikit kenapa channel kalian itu bisa lama dimonetisasi jadi penyebab channel kalian itu bisa lama dimonetisasi itu ya nggak lain nggak bukan dari channel kalian sendiri kalian itu mungkin saja mengupload atau konten kalian itu juga mungkin melanggar peraturan-peraturan youtube makanya kalian selama dimonetisasi ataupun bisa saja ditolak jadi saya sarankan buat kalian yang sedang melakukan peninjauan atau sebelum melakukan peninjauan kalian perbaiki lagi channel kalian kalian harus mengikuti standar kualitas youtube pedoman-pedomannya harus kalian ikuti semuanya seo kalian lakukan dan juga buat video yang terbaik dan menarik tentukan kualitas video kalian itu dan buat kualitas video kalian itu menjadi bagus itu yang bisa mendukung channel kalian cepat dimonetisasi nah selain dari channel kalian ada faktor lain yang menyebabkan channel kalian itu lama dimonetisasi ya sekarang ini kita lagi dimarak-marakannya lagi lagi marak-maraknya ya virus corona jadi virus ini juga menyebabkan channel kita itu lama dimonetisasi kenapa? karena kita tahu juga virus ini menyebabkan banyak pekerja yang diliburkan termasuk juga pekerja di perusahaan youtube jadi pihak youtube mungkin saja memberhentikan atau meliburkan sementara para pekerjanya karena kasus corona ini jadi untuk menghindari penyebar luasan penyebar luasan virus ini jadi makanya dibatasi pekerjanya oke jadi buat kalian yang sudah melakukan peninjauan saya sarankan kalian sabar saja jangan terlalu takut atau kalian malah berhenti jadi youtuber karena tidak diterima oleh youtube atau lebih tepatnya tidak ada balasan ya dari youtube kalian hanya perlu bersabar kita gak tahu kapan channel kita itu akan diterima oleh youtube karena kita gak bisa tentuin waktunya itu tergantung dari youtube karena yang melakukan peninjauan bukan kita saja ada banyak orang lain juga melakukan peninjauan yang sama seperti kita nah untuk channel saya ini saya sudah berhasil melakukan peninjauan hanya butuh waktu 5 hari saja atau kurang dari seminggu saya sudah disetujui oleh youtube untuk masuk ke youtube partner program jadi saya tinggal jadi saya hanya harus melakukan satu langkah lagi untuk bisa mendapatkan uang nah jadi kalau melihat kualitas channel saya ya saya sebenarnya juga sudah banyak melakukan pelanggaran mulai dari re-upload konten klaim hak cipta habis itu banyak juga video saya yang ada beberapa video saya yang sempat dihapus youtube karena tidak sesuai dengan pedoman youtube jadi mereka hapus saya juga sempat ikut subs for subs nah jadi saya juga gak ngerti ya kenapa channel saya bisa diterima tapi kalau menurut hati saya sih saya sangat bersyukur sekali karena saya selalu berdoa agar channel saya ini bisa diterima nah jadi saya sangat senang sekali kemarin itu channel saya sudah diterima oleh youtube jadi buat kalian yang sedang melakukan peninjauan kalian harus bersabar jangan terlalu cepat apa namanya terlalu takut atau cepat putus asa kalian hanya harus sabar aja kita gak tahu kapan youtube akan menerima peninjauan kita ini tergantung hoki-hoki yang kita juga sih ada yang bisa sampai berjam-jam ada yang sehari dua hari satu minggu sebulan bahkan ada yang tidak di rubri sama youtube sedikitpun kalian hanya perlu berdoa saja memohon supaya channel kalian diterima oleh youtube nah jadi kembali tadi lagi ke topik penyebabnya itu ya yang pertama bisa dari channel kalian dan yang kedua itu dari masalah yang ada sekarang ini nah kalian bisa juga baca di website-nya youtube di google di google ya kalian searching aja sendiri kebijakan-kebijakan terbaru dari youtube dan sekarang ini jadi saya sarankan kalian bersabar dan jangan terlalu cepat putus asa tunggu aja sampai youtube menyirim email ke kalian berdoa saja semoga channel kalian diterima nah jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semoga kalian paham dan terhibur jika kalian masih kurang paham kalian bisa komen di bawah dan jika kalian ingin request video kalian juga bisa komen di bawah ini nah semoga kalian suka jadi sampai sini dulu video yang bisa saya sampaikan jika ada salah kata saya mohon maaf saya dikuliski sampai jumpa bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax